Sidang perkara dugaan perusahaan dan pembakaran aset PT Foresta Lestari Duikarya di Belitung melibatkan 11 terdakwa yang berkas pemeriksaan dipisahkan. Namun dari 11 terdakwa, terdapat 2 terdakwa yaitu Resiman dan Sonika, yang didakwa 2 pasal 170 KUHP karena melakukan kekerasan terhadap barang dan orang. Dalam persidangan pertama yang menghadirkan 9 terdakwa, Resiman dan Sonika turut terlibat dan mendapatkan fonis 7 bulan penjara. Pada persidangan kedua, mereka kembali dihadirkan untuk dihadapan Majelis Hakim di Ketua Ideki Kristian beranggotakan Beni Wijaya dan Franz Lukas Sianipar. Keduanya terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap Aswin, salah satu menyer di PT Foresta Lestari Duikarya. Tapi pada keduanya justru difonis berbeda. Terdakwa Resiman dijatuhkan fonis 5 bulan 15 hari, sedangkan Sonika difonis 6 bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Putusan Majelis Hakim memang lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menuntut keduanya dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Usai pembacaan putusan, Ketua Majelis Hakim Deki Kristian sempat memberikan penjelasan kepada kedua terdakwa. Ia mengatakan, jika hukuman mereka terdapat dua putusan sehingga mereka harus menjalani keduanya. Misalnya, putusan pertama 7 bulan dikurangi masa tahanan, sisanya itu yang dijalani sama dengan putusan kedua. Tapi dengan catatan putusan ini inkrah, kata Deki. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.